Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Luria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi Dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari Yohanes pasal 6 ayat 41-51 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia Karena ia telah mengatakan Akulah roti yang telah turun dari surga Kata mereka Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf Yang ibu bapaknya kita kenal Bagaimana sekarang ia dapat berkata Aku telah turun dari surga Jawab Yesus kepada mereka Jangan kamu bersungut-sungut Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Yohanes pasal 6 ayat 42 Kata mereka Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal Bagaimana sekarang ia dapat berkata Aku telah turun dari surga Renungan hari ini berjudul Yesus si anak Yusuf Kerap kali kita mendengar Atau mungkin malah mengucapkan Sebuah kalimat kepada seseorang Yang kini sukses menjalani kehidupan Demikian Wah Saya tidak menyangka Kamu akan menjadi seperti ini Saya turut bangga melihat kesuksesanmu Kalimat ini bisa jadi terlahir dari perasaan Tidak menyangka Sekaligus takjub Atas keberhasilan Yang bisa diraih oleh orang tersebut Padahal Jika melihat dari masa lalunya Agaknya orang ini Tidak mungkin menjadi sukses Jika orang Yahudi memiliki perasaan yang sama Seperti ilustrasi di atas Seharusnya mereka pun takjub Dengan status kemanusiaan Yesus Yang mewakili bangsanya Menjadi utusan Allah Untuk menyampaikan ajaran tentang roti hidup Dan mengejawantahkan keselamatan bagi dunia Orang Yahudi Jatuh pada penilaian lahiriah semata Bahwa Yesus Terlahir melalui Yusuf dan Maria Dari serata sosial yang rendah Anak tukang kayu pula Sekalipun Tuhan Yesus sudah menjelaskan Tentang asal-muasal kehadirannya di dunia Bahwa dia adalah utusan Bapak Pengakuan akan kemesiasan Yesus Tetap tidak bisa diterima oleh orang Yahudi Yang notabene adalah rekan sebangsa dengan Yesus Terkadang kita juga mengukur kualitas seseorang Dari pengenalan lahiriah semata Bukan dari penilaian kebermaknaan Dan keutuhan hidup seseorang Hal ini tentu tidak pas Dengan spirit kehadiran Allah Sang Firman Yang hadir melalui sosok yang biasa-biasa saja Oleh karenanya Mari kita perlakukan sesama kita Seperti Allah memperlakukan kita Sebagai gambar dan citranya Pencerahan budi Adalah saat kita mau diubahkan Melalui sebuah peristiwa Yang menurut kita Biasa-biasa saja Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat Di hari istimewa ini Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.